Tegak Teki Logika Yang terjadi di sebuah toko swalayan guys Korbannya adalah anaknya Ani Dan ia terlihat oleh CCTV Telah dituntun oleh orang asing Keluar supermarket tuh Polisi langsung ke TKP Untuk mendapatkan penjelasan Mengenai kronologi penculikan ini Dan ternyata pak polisi Menemukan kertas yang bertuliskan ini guys Yaitu huruf UI Setelah mendapatkan klu Ia langsung mengumpulkan beberapa orang Yang diduga salah satu Dari mereka adalah penculik Anaknya Ani Yang pertama ada Sophie tuh Dia bilang Aku ke supermarket siang hari Dan saat itu aku membawa anakku Ke toko dan langsung pulang Di rumah aku membantunya Mengerjakan PR sekolah hingga pagi Dan saat ini aku sama sekali Belum tidur Yang kedua ada pak Budi guys Ia berkata Aku ke supermarket ini malam hari Dan berencana membeli blender Karena aku ingin membuat soft buah Di rumah aku langsung pulang saat itu juga Dan aku kaget saat polisi datang ke rumahku Dan menundukku sebagai penculik anak Dan yang terakhir ada Bu Eli guys Dia berkata Kemarin aku sama sekali belum ke supermarket Sepanjang hari Aku ada di kamar karena aku lagi sakit Aku nyuruh adekku untuk membeli obat ke apotik Dan bukan ke supermarket Kalau kamu denger dari masing-masing orang Menurut kamu siapa ya Yang sudah menculik anaknya Ani? Aku beri waktu 10 detik Dari sekarang ya Jadi yang menculik anaknya Ani Ialah pak Budi guys Karena maksud dari huruf U dan I Di kertas itu sudah jelas-jelas kepanjangan Budi ya Hayo siapa nih yang benar? Wah kamu emang calon detektif nih Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya Pada suatu ketika Rian, Putri, Reza, dan Linda Sedang hiking di sebuah gunung tuh Saat malam tiba mereka memutuskan Untuk membangun tenda dan menginap di sana Saat pagi tiba mereka semua kaget Karena Linda udah terkapar tidak bernyawa guys Rian langsung memanggil seorang detektif Untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh Linda Detektif datang dan langsung mengumpulkan orang-orang Yang ikut camping di gunung itu Yang pertama ada Rian sendiri guys Ia berkata Saat malam aku tidur duluan Karena kakiku lagi sakit Bekas nanjak ke gunung Dan aku sama sekali gak membunuh Linda Aku kaget banget saat pagi hari Aku melihatnya udah kaku dan tidak bernyawa Yang kedua ada Putri guys Dia berkata Saat malam hari sebelum persiapan tidur Aku menemani Linda buang air Dan saat itu kita langsung pergi ke tenda untuk tidur Aku juga sangat kaget saat pagi tiba Dia udah gak bernyawa Dan yang terakhir ada Reza guys Dia berkata Saat malam itu aku yang terakhir tidur Karena udaranya dingin banget Aku baru bisa tidur saat subuh Dan aku juga kaget saat Linda udah terkapar Di samping api unggur Hmm lumayan mencurigakan ya Menurut kamu nih Siapa ya yang sudah membunuh Linda Aku hitung mundur 10 detik Buat kalian jawab ya Jadi yang membunuh Linda Bukan salah satu dari mereka guys Karena kalau kita lihat Di bagian leher Linda Ada semacam gigitan ular ya Yang kemungkinan Linda bisa tewas Karena digigit ular tuh Hmm siapa nih yang udah milih Taunya salah jawab Harus lebih teliti ya guys Skuik kita lanjut ke teka teki selanjutnya Teka teki ketiga Bos kantornya Rizka memberikan ia liburan dari kantor guys Ia langsung pulang dan mengemas barang-barang yang perlu ia bawa Dan ternyata Rizka lupa bahwa hari ini adalah hari anniversary pernikahan dengan suaminya tuh Ia langsung pergi menemui suaminya Saat sampai disana Ia melihat bahwa suaminya masih tidur guys Keesokan harinya suaminya kaget Karena Rizka memasukkan semua bajunya ke dalam koper Dan ia berkata Silahkan kamu pergi dari rumah ini Aku kira anniversary tahun ini istimewa Tahunya kamu membuat aku kecewa Aku benci kamu Suaminya berkata Aku gak tau apa-apa Ada apa ini? Hmm kok Rizka bisa marah gitu ya sama suaminya? Kira-kira kenapa ya guys? Aku kasih waktu 10 detik buat kalian cari tau ya Jadi Rizka marah karena ada gelas yang ada noda lipsticknya tuh Kemungkinan suaminya selingkuh sama orang lain ya Dan makan di rumahnya Rizka Hayo siapa nih yang masih salah? Semangat ya guys Masih banyak teka teki yang lebih seru loh Teka teki keempat Pada suatu ketika di suatu kota Ada seseorang yang bernama Dimas Sedang jalan di trotoartu Dia pulang cepat hari ini Karena ia sedang ada proyek besar untuk kantornya Saat di jalan Tiba-tiba ada kotak berat Yang jatuh tepat di kepalanya guys Dan ia jatuh pingsan disitu Ketangga apartemen itu melihat Dimas Dan langsung memanggil seorang polisi dan mobil ambulan Ambulan langsung datang untuk menolong Dimas Dan membawanya ke rumah sakit Pak polisi datang dan langsung mendatangi orang-orang yang tinggal di apartemen itu Yang pertama ada Pak Tuki Jan Dan dia bilang Dari pagi aku ada di apartemen ini Aku tertidur nyenyak karena aku begadang semalam Aku kaget karena ada suara box jatuh dari atas sini Spontan aku lihat jendela dan aku melihat ada orang pingsan Yang kedua ada Bu Rani guys Dia bilang Seharian aku gak berada di apartemen Karena aku membawa kucingku ke pet shop untuk dimandikan Karena dia kotor banget Dan soal box yang jatuh aku gak tau apa-apa Dan yang terakhir ada Pak Jaya nih Dia berkata Pada saat kejadian aku lagi ada di supermarket untuk belanja bulanan Dan saat aku pulang ke apartemen Udah ramai orang dan ada mobil polisi di depan lobi Hmm, kalau kamu lihat dan dengar dari masing-masing penjelasan mereka Menurut kamu siapa ya yang sudah menjatuhkan box tersebut? Aku beri waktu 10 detik dari sekarang ya Jadi yang menjatuhkan box itu ialah Bu Rani guys Karena alesannya gak nyambung tuh Masa iya dia membawa kucingnya ke pet shop Tapi kalian lihat aja Kucingnya masih kotor tuh Mungkin karena panik Ia jadi berbohong ya Ayo siapa aja nih yang benar Wah kamu teliti banget ya Teka teki kelima Ada sebuah pesta yang diadakan di suatu rumah guys Tapi di akhir acara Ada seorang wanita bernama Cinta yang kehilangan cincin berharganya tuh Karena panik ia langsung manggil seorang detektif Dan langsung mengumpulkan orang-orang yang terakhir datang ke pesta tersebut Yang pertama ada Annie guys Dia bilang aku lagi nunggu orangtuaku menjemputku pulang karena sekarang larut malam Yang kedua ada Bayu guys Dia berkata aku lagi nunggu ojek online di luar Dan aku gak tau soal pencurian ini Dan yang terakhir ada Farhan tuh Dia berkata aku baru aja membereskan ruangan ini karena aku gak mau merepotkan cinta Hmm kalau kamu lihat nih menurut kamu siapa ya yang sudah mencuri cincin itu? Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang ya Jadi yang mencuri cincinnya adalah Farhan tuh Karena lihat aja deh Ruangannya masih kotor gini ya Tapi dia bilang barusan membereskannya tuh Hayo siapa nih yang benar? Wah gila teliti banget ya kamu Yuk kita lanjut ke teka teki terakhir Teka teki ke enam Teka teki yang ke enam ini kalian bisa lihat ada dua dokter yang lagi ada di rumah sakit ya Tapi kalau aku denger nih ada salah satu di antara dua dokter ini yang dokter palsu loh Menurutmu yang mana ya yang dokter palsu? Aku hitung mundur 10 detik buat kalian jawab ya Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya guys Jadi dokter yang palsu yang sebelah sini tuh Karena foto ID cardnya beda dengan mukanya tuh guys Nah itu dia teka teki logika paling-paling susah Kalau kamu bisa jawab semua berarti kamu jenius nih By the way kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tau aku di kolom komentar dong Oh iya kalau kamu suka sama teka teki dari tips pintar Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Supaya kamu gak ketinggalan teka teki dari aku Tips pintar selalu lebih tahu Peace out